Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rahim channel video kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi Windows 10 dan Windows 11 yang lemot penyebab lemotnya laptop kita disebabkan terlalu banyaknya file sampah yang terdapat di harddisk kita terlalu banyak file sampah yang disebabkan oleh banyaknya kita menggunakan laptop dan yang kedua banyaknya kita menggunakan Google Chrome di pencarian YouTube dan yang paling penting adalah banyaknya penggunaan main game di laptop jadi game-game itu banyak menghasilkan file sampah sehingga tetap kita menjadi lemot nah bagaimana cara mengatasinya simak video berikut ini oke kita langsung aja akan mengatasi penyebab laptop kita menjadi lemot dan lambat ada beberapa cara untuk mengatasinya sehingga laptop kita menjadi lancar biasa biasanya laptop yang setelah di update ke Windows 10 atau ke Windows 11 itu akan mengalami temot atau lambat biasanya disebabkan tampilan layar yang ada di kita atau 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 driver display kita belum diperbaharui nah ini adalah calah pertama yang harus kita atasi kita harus mengatasinya mengupdate driver kita oke calah pertama ini kita masuk ke pencarian kita tulis device manager nah kita masuk ke pencarian kita tulis device manager kita cari ini display adapter display adapter ini gunanya untuk menampilkan semua aplikasi-aplikasi yang ada di layar nah kita klik ini adalah adapter yang saya gunakan AMD Raiden kita klik kanan di sini kita update drivernya tapi sebelum di update nyalakan dulu dong internetnya biar koneksi setelah itu kita update drivernya kita tunggu akan muncul seperti ini ada dua pilihan set automatically for driver dan yang kedua browser my computer for driver tapi karena kita online kita gunakan internet kita cari secara automatically nah ini adalah driver terbaru yang sudah yang kita secara automatically pencariannya pencariannya kita close nah ini adalah celah pertama untuk mengupdate driver displaynya apabila masih lemot kita masuk ke cara yang kedua yaitu kita dengan cara control kita dengan cara pertama Windows R cara bersamaan setelah itu kita kita tulis kita tulis disini private 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 oke private private kita tulis private private tulis oke ini adalah bel sampah tuh bel sampah bel sampah yang ada di yang ada di window kita ya maka kita harus hapus karena ini akan menyebabkan laptop kita menjadi lemot kita control A terus control D oke nah terus setelah cara yang kedua selesai kita masuk ke cara yang ketiga yaitu dengan tekan Windows terus R kembali kita tulis T E M P M oke nah karena disini saya rajin membersihkan maka file sampahnya tidak ada disini ya biasanya disini banyak file file sampah yang tidak kita ketahui seperti biasa kalau sandainya ada control A terus control D kembali lagi ini adalah cara yang ketiga terus cara yang keempat sama halnya Windows R kita ketikan persen T E M P persen oke nah ini adalah file sampah yang terdapat di laptop saya sedikit sedikit biasanya banyak kalau kalau yang jarang dibersihkan dia banyak bisa hampir ratusan karena saya rajin dibersihkan secara berkala maka hanya segini file sampahnya langsung control A control D tidak hapus kita hapus lagi kenapa ini tidak bisa dihapus karena ada bagian file yang masih kita gunakan jadi dia tidak bisa dihapus nah setelah empat cara ini kita lakukan mudah-mudahan laptop kita menjadi lancar kenceng tidak lambat dan suka nge-lag apabila video ini berguna untuk kalian silahkan di-share like dan komen dan juga saya meminta apabila ada saran untuk video berikutnya silahkan tulis di kolom komentar saya akhiri sampai jumpa ke video berikutnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati